Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Kota Jambi menggelar rapat paripurna DPRD Kota Jambi mengenai hasil reses anggota DPRD Kota Jambi beberapa waktu lalu di Ruang A DPRD Kota Jambi, Senin 1 Juli 2024. Dalam rapat paripurna DPRD Kota Jambi, Wakil Ketua DPRD Kota Jambi, M.A. Fauzi, memimpin jalannya sidang paripurna penyerahan hasil reses anggota DPRD Kota Jambi. Kegiatan ini juga turut dihadiri oleh PJ Wali Kota Jambi, Seri Perwalingsi, dan para OBD di lingkup pemerintah Kota Jambi. Dalam rapat paripurna DPRD Kota Jambi, masing-masing perwakilan daerah pemilihan di Kota Jambi menyerahkan hasil reses yang dihasilkan pada saat turun ke masyarakat di sekitarnya. Wakil Ketua DPRD Kota Jambi, M.A. Fauzi, mengatakan bahwa hasil reses ini nantinya diserahkan kepada pemerintah Kota Jambi untuk ditindaklanjuti mengenai hasil pertemuan anggota DPRD Kota Jambi dengan masyarakat. Tapi kalau dilihat secara menyeluruh tadi hampir 300 miliar, 300 betul. Ya memang seperti itu, tahu-tahu seperti itu juga. Sebab transfer pusat itu kita belum tahu berapa. Terutama, DAW. DAW ini kita masih memajukan DAW 24. Nah, di AK masih 0. Di ID masih 0. Dan di BLA masih 0. Nah, dari situlah mungkin nanti yang di APBD itu akan tahu berapa besar APBD itu akan berapa.